Dan peristiwa naas itu betul-betul terjadi secara singkat Sampai-sampai Hansen ini gak sempat berteriak minta tolong ha Apalagi melarikan diri Pada saat itu yang Hansen rasakan hanyalah tubuhnya yang gemuk ini tiba-tiba terasa begitu ringan Hansen merasa dia sedang melayang-layang di udara wa Dan di momen itu juga lah Hansen menyaksikan tubuh sama kepalanya ini sudah terpisah Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wa jadi di malam Jumat ini Seperti biasa aku akan membawakan lagi kisah horor wawa Yang pada malam ini kita udah masuk di part 104 Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor wawa lainnya Boleh langsung ke playlist aja cari kisah horor wawa ada part 1 sampai part sekarang wak ya Nah kalau minggu lalu kita sudah membahas hantu bernama Ineke Yang dendam sama ibu hamil karena dia katanya dulu tewas mengenaskan dalam keadaan mengandung Malam ini aku akan membahas tentang sosok anak kecil hantu Belanda Berusia 6 tahun yang bernama Hansen Dan yang bikin kisah ini epik adalah menurut aku wak Sampai sekarang pun Hansen ini masih terus mencari keberadaan ibu dan adiknya Karena pada saat dia meninggal dulu mereka semua terpisah Nah penasaran gue sama kisah lengkapnya kan tanpa berlama-lama Kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Eh kenapa pake tangan aku tunggu ben Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang bernama Hana Halo Hana Nah kisah ini terjadi pada tahun 2019 lalu wak ketika Hana tanpa sengaja bertemu dengan sesosok hantu Belanda di gereja katedral Jakarta Dan fyi wak Hana ini memang orangnya peka kali sama hal-hal takkasan mata kayak gitu Dia ini bisa melihat dan juga berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral Dan juga kata Hana ini bukan kali pertamanya dia punya temen gaib Tapi bagi Hana meskipun ini bukan pengalaman pertama Pertemanannya dengan Hansen ini betul-betul berkesan kali wak Karena Hansen punya cerita tentang pengalaman hidup yang membuatnya terenyum Nah jadi wak awal pertemuan Hana dengan Hansen ini bermula pada suatu waktu ketika si Hana ini lagi jalan-jalan ke museum katedral Jakarta Nah pada saat itu wak ceritanya Hana ini mau ke museum karena pengen foto-foto aja Baru setelah dia ini puas foto-foto di museum Hana beralih lah ke tempat lain yaitu masuk ke dalam gereja Nah buat kalian yang belum tau museum katedral ini berada di kawasan yang sama wak dengan gereja katedral Awalnya museum ini memang berada di gedung utama wak di lantai 2 Tapi karena agenda ibadah di gereja yang sangat padat museumnya ini pun akhirnya dipindahkanlah ke gedung pastoran baru yang berada di sampingnya gereja gitu ya Nah pada saat itu Hana ini datang kesana kebetulan bertepatan di hari Selasawa Otomatis seisi gereja ini pun lagi kosong Tapi anehnya pada saat Hana melangkah masuk ke dalam gereja Dia melihatlah itu ada seorang anak kecil laki-laki lagi duduk sendirian di tempat yang paling depan Nah anak ini duduk gitu kan sambil terus menatap ke arah patung salib Tapi gestur anak ini terlihat seperti orang yang sedang meratapi sesuatu gitu loh wak Atau mungkin juga sedang berdoa Nah pada saat melihatnya Hana pun langsung kagum Dia mikir wah ada anak kecil berdoa sendirian Rajin kali dia dalam hatinya kayak gitu Nah karena penasaran Hana pun jaralah mendekati si anak ini Dengan niat mau yaudah aku ajak ngobrol lah mungkin gitu Nah pas udah dekat wak makin jelas lagi terlihat kalau dari segi penampilan Dan anak ini sebenernya lucu kali wak badannya gemuk pipinya cabi gitu kan Rambutnya coklat kemerahan hidungnya kecil tapi bulat gitu gemas kali nampak ya kan Tapi sayangnya wak di momen ketika Hana berhadapan-hadapan dengan anak itu Bukannya kelucuan yang membuat si Hana ini terpaku Melainkan sesuatu yang sangat mengerikan dari penampilan anak itu Yang membuat Hana pun mati-matian menahan diri agar tidak berteriak Kalian tau apa? Di momen itu dengan sangat jelas Hana melihat ada bekas luka Luka yang membentuk garis panjang mengelilingi leher si anak ini Hah? Dan yang lebih seramnya lagi wak tampak juga masih ada darah becucuran dengan deras dari bekas luka tuh Dan saking banyaknya nih wak sampai-sampai meninggalkan noda berupa macam percikan-percikan darah gitu lah Di seluruh bagian kemeja putih yang dikenakan sama si anak ini Dalam hati Hana tuh Nah di tengah rasa terkejutnya ini Hana pun langsung sadar bahwa Sosok anak kecil yang dilihatnya itu ternyata bukan manusia Waktu pas nengok itu Hana ini pengen langsung balik badan aja rasanya wak Tapi sayangnya sosok anak ini sudah terlanjur menatap ke si Hana Dengan panik dan bingung Hana pun langsung lah mengalihkan pandangannya ke segala arah Dan juga berpura-pura tidak bisa melihat si sosok ini Waktu ditengok sama si anak ini kan Hana kayak Kayak salah tingkah sendiri wak Dengan jantung yang berdebar gak karuan Kedua kakinya Hana ini macam kaku itu gak bisa digerain Hana cuma bisa berdiri disitu aja sambil terus berusaha untuk mengalihkan pandangannya dari si sosok anak kecil ini Dan hantu anak kecil itu pun memperhatikan Hana dengan ekspresi keheranan wak Kayak gitu kan Lalu gak lama kemudian si hantu kecil ini seperti menyadari bahwa Hana sebenarnya dapat melihat dia Dan mengetahui keberadaannya Dengan suara kegirangan wak anak itu nanya Kamu bisa lihat aku ya? Kata Nah mendengar pertanyaan dari anak itu Hana gak bisa berkutik lagi lah Mau gak mau wak Dia pun memberanikan diri menatap si anak itu dan menjawab dengan suara terbata-bata Iya Iya Aku bisa lihat kamu Dengan sumringah wak si hantu kecil ini bilang Halo nama aku Hansen van den Hof Kamu boleh panggil aku Hansen Tenang-tenang Meskipun aku terlihat menakutkan tapi aku tidak jahat kok Kata Hansen Hansen terus menatap si Hana sambil tersenyum lebar wak Ya Allah Kalau bukan karena lehernya yang berdarah ya Nadia Sebenarnya Hansen ini lucu kali Ramah kali dia Dia bahkan tampak senang dengan kehadirannya si Hana Sampai-sampai dia tuh terus tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang mungil-mungil rapi itu lunak Ketanya si Hana Nah melihat Hansen yang kegirangan Hana pun juga menjawabnya dengan nada suara yang dibuat setenang mungkin wak Hana bilang Salam kenal ya Hansen namaku Hana katanya Dan habis ngomong kayak gitu Hana pun tersenyum dan langsung membalikan badan keluar ke gereja Kapur deh langsung wak Sejujurnya Hananya juga ngerasa bersalah wak karena udah harus ninggalin si Hansen gitu aja kan Tapi macam mana pula Nadia aku lagi shock kali Gemetaran aku setelah tau ternyata Hansen ini bukan manusia Pertama lucu kali ya nak nih Rajen ibadah dia waktu itu dateng Nah ada luka di lehernya Coba Hana Setajam-tajamnya dia bisa ngeliat hantu wak Pasti ada rasa shock juga lah Makanya dia tuh kabur Nah dah tuh kan wak ya Itulah pertama kalinya dia bertemu sama si Hansen Nah dua minggu berlalu sejak pertemuan dengan Hansen Hana pun udah gak pernah liat lagi sosok hantu Belanda kecil tuh Hana pun menjalani aktivitas seperti biasanya Dan kebetulan pada saat itu Kakaknya Hana ini kita sebut aja lah Namanya Mbak Mita ya Lagi opname wak Karena sakit demam berdarah Nah mamanya Hana yang biasanya ngejagain Kak Nita di rumah sakit Mendadak ada keperluan pula yang gak bisa ditinggal Akhirnya mama pun minta tolong lah sama Hana Untuk gantian menjaga si Kak Nita Dan sebenarnya wak selama ini rumah sakit adalah tempat yang paling Hana hindari wak Dia gak pernah mau berlama-lama di rumah sakit Apalagi buat menginap Nah dia ketanya kenapa Karena ya menurut Hana wak rumah sakit itu terlalu penuh sama sosok-sosok tak kasat mata Hana yang memang bisa ngeliat mereka-mereka ini Sampai udah gak tahan juga Gak ngeliat penampakan sebanyak itu di rumah sakit Tapi berhubungnya sakit kakak aku dan dia macam mana Mau gak mau lah aku harus gantian berjaga juga lah ya kan Kasian Dan kata Hana wak rumah sakit tempat Kak Nita ini dirawat Bisa dibilang bentuk bangunannya betul-betul khas Belak gedung-gedung peninggalan Belanda kali Dan kabarnya juga rumah sakit itu Sudah ada sejak zaman penjajahan Dan betul aja ternyata baru masuk lorong rumah sakit tuh nana Aku sudah disambut dengan kemunculan hantu tentara kaki buntung sebelah Yang dengan susah payah macam berjalan gitu lah pakai tongkat Ada juga lagi sosok laki-laki muda dengan luka sekujur tangannya macam habis kecelakaan Dan selain itu juga Hana sempat melihat ada sosok gadis dengan urat nadinya yang udah tersayat Serta ada darah gitu lah yang terus mengalir dari tangannya tuh wak Itu baru masuk rumah sakit tuh wak Nah liat penampakan-penampakan itu Hana pun langsung lah mempercepat langkahnya menuju ke kamar Kak Nita ya kan Nah singkat cerita Hana yang waktu itu udah masuk Menjaga bentar ngobrol-ngobrol bentar mas kakaknya kelaparan wak Dia pun berinisiatif buat beli donat lewat aplikasi online Dan sekalian buat beli barang Kak Nita gitu loh wak Barang kali pula nanti malam Kak Nita ini lapar kan dah pesan-pesan-pesan Nah sambil menunggu pesan nyanyi-nyanyi-nyanyi datang wak Hana pun menyetel musik tuh menggunakan earphone Neda lah tuh kan lalalala seneng-seneng aja tuh biasa-biasa aja Dan gak lama kemudian muncullah notifikasi di handphonenya Hana Yang menunjukkan bahwa driver yang akan mengantarkan pesanan donatnya itu Sudah sampai di lobi rumah sakit Nah Hana pun segeralah bangun dari tempat duduknya Lalu langsung berlari menuju ke lobi rumah sakit Setelah itu Hana bergegas lagi balik ke rumah Kak Nita Eh ke rumah Kak Nita Ke kamarnya Kak Nita dan memakan donat itu bersama dengan kakaknya Nah tapi wak baru beberapa gigitan aja tiba si Hana ini kebelet pipis kan Nah dia tinggalkan lah itu donatnya di meja Dan dia pergilah ke kamar mandinya Kak Nita sebentar Nah pas udah selesai pipis dia mau balik lagi ke kamar kan dari kamar mandi Hana tiba-tiba terkejut bukan main ketika dia melihat ada sosok penampakan anak kecil Yang tidak asing bagi dia nih Macam aku kenal Dan ternyata betul wak dia adalah sosok yang sama seperti yang pernah Hana temui di katedral Siapa? Itu tuh Hansen ada disitu Hansen ada di kamar kakak Nita Nah di kamar kakaknya ini Hana melihat Hansen sedang berdiri Membelakangi si Hana sambil menatap itu donat dengan krim coklat yang Hana taruh di atas meja tadi itu wak Ditengoknya aja sama si Hansen Hansen muncul lagi dengan ekspresi wajah yang ceria dan mengemaskan wak Hansen terus ditatap ya donat itu kan macem tuh kagum-kagum kali wak Macam anak kecil nengok apa mainan baru wak kayak itulah kete Tatapannya kagum matanya bau binar-binar nengok buat apa donat tuh Tapi sayangnya wak meskipun Hansen ini sebenarnya mengemaskan Bisa kalian bayangkan kan bulat-bulat kayak ini Kayak siapa Russell? Russell di video up mungkin Eh di film up Aku tuh ngebayanginnya kayak gitu aja gitu Kan gemas itu kan bulat-bulat Lucu pipia cabi Ya walaupun mengemaskan tapi lagi-lagi dia ini muncul dengan kondisi yang sama wak Ya itulah lehernya itu ada tampak bekas luka Darahnya masih ngalir juga deras dari leher itu Nah melihat kemunculan Hansen yang tiba-tiba itu sontak Hana pun langsung teriak istri Wah kata dia nengok Terkejut ya wak Dan saking kencangnya teriakan dia Sampai bikin Kak Nita pun ikut terkejut juga Teriak juga Nah Hansen yang tadinya lagi asik kali menatap donat itu kan Dengan cepat pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Hana Dan setelah Hansen sama Hana ini beradu tatap kan wak Seketika Hansen ini pun jadi panik juga Dia diteriakin kayak gitu Dan Hansen yang tampak bingung dengan apa yang harus dia lakukan Akhirnya gak lama kemudian Hansen ini pun Yaudah ngilang gitu aja lenyap Teringin Ngantulah pula Nah Kak Nita yang gak tau apa-apa dan tidak bisa melihat keberadaan Hansen tadi Tentu kaget denger adeknya tiba-tiba teriak kan Kak Nita ini mana Ngapa kau nih deh Pikin rakyat aja kok nih Dengan terbata-bata Hana pun menjawab Eh aduh Kak Nita gak apa-apa Bukan apa-apa kok Maaf ya Kak Maaf Betulan gue gak kenapa-napa Gak kenapa-napa Gak apa-napa pucat galeng mukamu Gak apa-apa Kak Gak apa-apa Aku izin keluar lah bentar loh ya Aku mau beli minum Kata siapa sih Siapa nih nama anak ini Hana Udah pigilah kok Jangan lama-lama ya Kata Kak Nita Adalah tuh pigilah Siapa ini si Siapa Hana kan Nah masih dengan perasaan kagetnya yang belum reda Wak Hana pun melangkah keluar dari kamarnya Kak Nita Dan pada saat itu Hana bingung Wak Kok bisa nih Hansen yang kemarin aku tengok di katedral Tiba-tiba ada di rumah sakit ini Dia ngikutin aku Apa kayak gimana Dan selain itu juga Muncul juga nih Wak Rasa bersalah dalam hatinya Hana Karena tadi tanpa sengaja Dia telah membuat Hansen jadi takut dan panik kan Akhirnya Hana pun memutuskan untuk berkeliling rumah sakit itu Mencari si Hansen Wak Nah Hana yang sebenarnya takut dengan bermacam-macam penampakan yang ada dalam rumah sakit itu Tetap aja tuh mencoba melangkah-melangkah Memberanikan diri Untuk mencari keberadaan si Hansen Diabaikannya tuh semua penampakan-penampakan yang nampakin diri ke dia Demi bisa mencari Hansen Wak Anak cari Akhirnya Setelah sekian lama mencari Dari jauh Hana melihat ada Hansen Wak Lagi berdiri sambil memandangi sesuatu dari jendela ruangan bayi Lega kali hatinya si Hana Akhirnya dia bisa nemuin si Hansen kan Wak Nah tanpa pikir panjang Dia pun langsung lah bergegas itu Ngampirin si Hansen Nah ketika Hana ini sudah sampai di sampingnya Hansen Hana akhirnya tahu Apa yang sedang Hansen perhatikan di balik jendela itu Dan ternyata Hansen lagi asik Ngeliatin bayi-bayi lucu yang baru aja lahir Wak Dia tersenyum Matanya berbinar-binar Lalu dengan suaranya yang mengemaskan Hansen berkali-kali bergumam Halo adek kecil Halo adek kecil Halo adek kecil Afiya aku tadi bikin kamu takut Aku gak bermaksud kok ngagetin kamu Aku cuma kaget aja Tiba-tiba ada kamu di kamarnya Kak Nita Kata si Hana Gak apa-apa Gak apa-apa kok aku juga minta maaf ya Aku tidak bermaksud lancang Tadi aku gak sengaja ngelihat kamu lagi jalan Sambil bawa sekantong donat Dan kamu tahu gak Aku ingat loh sama kamu Kamu Hana kan Kata si Hansen Wak Dia sama juga berbicara dengan nada yang sangat ceria gitu loh Dan di momen itu Hana pun akhirnya mulai terbiasa Dengan luka yang ada di darahnya Eh luka yang ada di darahnya Luka dan darah yang ada di lehernya si Hansen tuh Udah terbiasa udah gak takut lagi Dan sekarang Hana ini malah suka pula dengan keberadaan Hansen ini Wak Dan ingin banyak sekali ngobrol dengan si Hansen Dan menurut Hana Wak Hansen ini pada dasarnya adalah anak yang sangat baik Dan juga manis Jadi sejak saat itulah Hana memutuskan untuk tidak takut lagi dengannya Nah mengetahui kalau ternyata Hansen ini masih ingat sama nama aku Nah dia Aku pun langsung tersenyum lah Dan langsung ngangguk Oh iya iya aku Hana Katanya Wah keren loh kamu masih ingat aku Katanya Iya aku tadi ngikutin kamu Karena aku penasaran Kok bisa ya kamu ada disini Eh pas aku mau manggil Kamunya pergi ke toilet Terus aku lihat ada donat coklat di meja kamu Itulah yang selalu membuat aku ingat pada mama Dulu mamaku juga selalu membuatkan ku kue coklat loh Hana Katanya Makanya aku tadi suka ngeliatin donat punya kamu Itu aja kok Aku gak bermaksud buat kamu kaget Sekali lagi maafin aku ya Hana Katanya Oh iya Hansen gak apa-apa kok Aku ngerti Yaudah mulai sekarang kita berteman ya Kata Hana Nah mendengar Hana yang mau berteman dengannya Seketika Hansen pun langsung tersenyum makin lebar Gimana sih Wak kiot-kiotnya dia tuh Wak Sampai-sampai kedua matanya sipit Nah dia kata siapa saking dia senangnya kali tuh Wucu kali mukanya sampai si Hana ini pun tertawa Wak Ngeliat ekspresi si Hansen tuh ya Allah Lalu dengan nada gembira Hansen pun berkata Oke mulai sekarang kita berteman ya Hana Katanya Nah saat Hana lagi asik ngobrol kali ini sama si Hansen Sebenarnya Hana juga sadar kok Kalau dari tadi banyak kali orang-orang Atau suster-suster yang nengok aku Nah dia yang memperhatikan aku dengan tatapan aneh Yang gak eran lah Karena kan mereka semua gak bisa nengok si Hansen kan Wak Mereka liatnya yaudah Hana ini lagi ngomong sendiri Tapi disitu aku gak peduli-peduli kali sama tatapan-tatapan aneh mereka katanya Kalaupun ada yang bilang aku halu ya Yaudahlah biarin aja Yang jelas momen itu Hana betul-betul merasa lega Dan juga senang bisa berteman dengan Hansen Udah Hana pun tetaplah melanjutkan obrolan-obrolan mereka Dia tanya Hana eh Hana pula Hansen Kamu kok bisa ada disini Bukannya kemarin terakhir kali aku liat kamu ada di katedral ya katanya Itulah enaknya jadi hantu Bisa pindah kemana-mana kapan saja Seru kan katanya Oh iya ya seru ya Eh tapi aku masih penasaran kamu ini kenapa kesini Nah mendengar pertanyaannya Hana Wak Hansen Yang semula ceria dan selalu tertawa itu tiba-tiba nampak murung Gitu Lalu dengan suaranya yang sedih dia menjawab Aku suka disini Karena dulu aku ingin sekali jadi dokter Dan aku suka sekali melihat bayi-bayi itu Mereka mengingatkan aku pada adikku yang seharusnya lahir waktu itu Nah melihat Hansen yang tiba-tiba murung Wak Hana pun jadi kerasa bersalah Dia pun bilang Eh maaf ya Hansen aku gak bermaksud buat kamu sedih katanya Baru digitukan aja Wak Hansen pun langsung tersenyum balik Ih gak apa-apa Hana gak apa-apa Nah Hana bilang lagi Oh iya aku pengen ngobrol sama kamu Tapi aku harus balik lah ini ke kamar kakakku Takutnya nanti dia nyariin pula Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Hansen ya Katanya oke Hana sampai ketemu besok Kata Hansen Nah akhirnya obrolan antara Hana sama Hansen pada hari itu pun berakhir Wak Hana yang tadinya pamit ke kak Nita mau beli minum pun Buru-burulah keluar untuk membeli beberapa botol air mandi pula Air mineral Dan setelahnya dia langsung bergegas kembali ke kamar kak Nita lagi Waktu itu juga aku bingung nak mau jawab apa sama kak Nita Kok aku beli minum lama kali ya kan Gak sih nanti aku jawab aku habis ngobrol sama hantu Ya gak mungkin Tapi di sisi lain Wak Hana ini juga seneng kali bisa ngobrol sama si Hansen Sebuah obrolan yang sangat seru tapi juga meninggalkan banyak pertanyaan di hatinya si Hana Tentang siapa Hansen sebenarnya dan apa yang terjadi pada Hansen dan keluarganya Nah singkat cerita Wak gak kerasa udah 2 minggu kak Nita dirawat di rumah sakit tuh Dan selama itu juga Hana ini selalu menjaga kak Nita di rumah sakit Nah selama 2 minggu di rumah sakit ini Wak Hana pun menjadi semakin dekat lagi sama si Hansen Setiap malam Hansen akan datang ke kamarnya kak Nita Untuk ngobrol dan juga berbagi cerita dengan si Hana Dan entah kenapa seiring berjalannya waktu Penampilan Hansen ini pun makin membaik Wak Lama-kelamaan dia terlihat macam ya macam anak pada umumnya Dan dari obrolan-obrolan mereka di sepanjang malam itulah Hana akhirnya mengetahui tentang kisah hidupnya Hansen Nah ini bagian serunya Wak Duduk-duduk Duduk simak Jadi Wak Kejut kalian ya maaf Hansen si hantu Belanda yang sangat mengemaskan ini Usianya baru memasuki 6 tahun Ayahnya adalah seorang prajurit Belanda Wak yang bernama Antonio Van Denhoef Ibunya bernama Anna de Vries Dan berprofesi sebagai guru di Eurospeech Lager School Setara sama SD Wak kalau sekarang Nah semasa hidupnya Hansen ini adalah salah satu murid ibunya di sekolah Dan selama di sekolah dia ini dikenal sebagai anak yang cukup pintar Khususnya pada pelajaran berhitung Tapi sayangnya dibalik prestasinya itu Ternyata Hansen ini juga sering jadi korban bully Karena tubuhnya yang gempal yang gemuk itu Wak Hansen sering tuh jadi bahan bulan-bulanan murid-murid lainnya Nah Bu Anna mamaknya Hansen yang juga jadi guru di sana Udah berkali-kali kok negur murid-murid itu Supaya jangan Jangan kok bully lagi si Hansen ini Tapi ternyata hal itu tidak membuat mereka kapok Akhirnya Bu Anna pun memutuskan Agar yaudah Hansen keluar dari sekolah Kamu sekolah aja di rumah dan belajar sama ibu sendiri gitu Langsung homeschooling dia sama mamaknya Nah tapi Wak meskipun sudah bersekolah di rumah atau homeschooling Ternyata masih ada aja yang suka ngejek-ngejek si Hansen ini Wak Dan sayangnya kali ini ejekan tuh bukan dari temannya lagi Melainkan dari Pak Antonio Bapak si Hansen ini sendiri Nggak kata Hansen Wak ayahnya ini nggak suka sama dia Karena tubuhnya yang gemuk itu Hansen ini bahkan sering dipanggil dengan sebutan tukang makan sama bapaknya Bapaknya sering bilang Masa anak prajurit gendut? Nggak pantas lah Harusnya kan anak prajurit badannya bagus gagah-gagah Kata bapaknya Dan karena kondisi tubuhnya itu Hansen pun jadi sering kali Wak dipukul sama bapaknya Setiap kali bapaknya itu melihat dia ini makan terlalu banyak Untungnya Bu Anna selalu membela Hansen Wak Dia terus tuh buatin makanan-makanan kesukaannya si Hansen Meskipun hal itu sering menjadi penyebab dia itu Betengkar sama Pak Antonio Nah sampailah pada suatu hari diketahui ternyata Bu Anna ini sedang mengandung Wak anak kedua Dan pada saat itu usia kandungan Bu Anna ini sudah mencapai 2 minggu Nah Hansen yang tahu kalau dia akan punya adik Betul-betul senang bukan main waktu itu Wak Saking senangnya Hansen ini dengan semangat menceritakan tentang kehamilan ibunya itu Ke sahabatnya yang bernama Raka de Has Dan FYI memang Wak di sekitar rumahnya si Hansen ini Ada keluarga keturunan Belanda lainnya yang juga tinggal disitu Dan keluarga mereka berdua ini Wak memang akrab kali Dan Raka sama Hansen ini seumuran pula Jadi dari situlah mereka jadi sahabat karib Dan pas ibunya Raka mendengar kalau Bu Anna ini lagi hamil Ibunya Raka pun sering kali tuh ngasih mereka buah-buahan Ngasih sayur-sayuran Biar Bu Anna dan calon adik bayinya si Hansen ini Selalu sehat Dan di kehamilan yang kedua ini Wak Pak Antonio Betul-betul berharap akan punya Bayi perempuan atau anak perempuan Dia mikirnya anak perempuannya pasti bakal lebih gampang Diatur lah dan tidak bakal nakal Macam si Hansen anak laki-laki katanya Entah kenapa Wak Pak Antonio ini selalu nganggap Kalau Hansen ini nakal padahal yang sebenarnya terjadi Jadi justru sebaliknya selama Bu Anna tuh hamil Hansen ini lah yang selalu antusias membantu ibunya Menyelesaikan pekerjaan rumah Pokoknya apapun yang ibunya butuhkan Pasti hanten Eh hanten pula Hansen yang selalu siap sedia buat ngebantuin Dan selain itu Wak Hansen ini juga sering sekali Ikut menemani ibunya Setiap kali Bu Anna periksa kehamilan di rumah sakit Ingat kalian tadi kan Eh iya kan Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita Kalau di rumah sakit tempat Kak Nita dirawat ini Hana ketemu sama Hansen Yang lagi memperhatikan bayi-bayi dari luar jendela Ingat Nah ternyata Wak rumah sakit tempat Kak Nita dirawat ini Adalah rumah sakit yang sama Tempat ibunya Hansen secara rutin Memeriksakan kehamilannya Sampai kehamilannya memasuki usia 9 bulan Disitulah memang di rumah sakit yang sama Nah jadi dulu semasa hidup ya Hansen ini memang sering ke rumah sakit itu sama mamanya Wak Dan ingat juga kan kalian tadi di awal aku juga bilang apa Hansen ini sempat bilang Aku suka sekali melihat bayi-bayi itu Mereka mengingatkanku pada adikku yang seharusnya lahir waktu itu Nah ternyata Hansen bisa bilang kayak gitu Karena seharusnya gak lama lagi Bu Anna juga akan melahirkan di rumah sakit itu Wak Udah 9 bulan usia kandungannya Tapi seharusnya lahir berarti gak lahir Nadia dengar dulu Betul Wak Sayangnya belum sempat Bu Anna ini melahirkan Sesuatu yang sangat tragis terjadi di keluarga mereka Hingga membuat Hansen ini tidak pernah sempat melihat adik yang sangat dinanti-nantinya itu Apa yang terjadi masuk lagi Nah jadi Wak ceritanya pada saat itu mulailah menyebar kabar tentang masuknya Tentara Jepang ke Indonesia Nah rumor tentang kekejaman dan keserakahan Jepang ini pun membuat Banyak orang Belanda yang tinggal di Indonesia ini pun ketakutan lah Mereka buru-buru tuh langsung hengkang dari tanah jajahannya ini dan kembali lagi ke Belanda Nah keluarganya Raka atau sahabatnya Hansen ini juga udah gak tinggal di sana lagi Wak Pindah juga mereka Bahkan murid-murid yang sekolah di tempatnya Bu Anna mengajar pun sampai habis semua pada balik kampung Tapi meskipun banyak keluarga Belanda yang memutuskan untuk pindah Pak Antonio bapaknya si Hansen ini dengan keras kepala dia meyakinkan keluarganya bahwa mereka akan baik-baik saja Pak Antonio bersikukuh buat gak pindah rumah atau kembali lagi ke Belanda Wak Tapi sayangnya dugaan Pak Antonio ini meleset jauh kali Ketika tentara Jepang ini udah betul-betul masuk ke Indonesia nih ya Pada suatu hari tentara-tentara Jepang itu mengepung lah rumah mereka Rumah Antonio, rumah si Hansen ini Contoh mereka semua langsung panik yang ada dalam rumah tuh Wak Bu Anna pun langsung lah buru-buru membawa Hansen ke dalam kamar dan menyembunyikannya di dalam kamar Eh lemari tidur, eh lemari baju Bu Anna berusaha menenangkan si Hansen memintanya untuk tetap diam dan jangan keluar dari lemari sebelum tentara Jepang ini pergi Nah sementara Hansen dan Bu Anna ini sedang bersembunyi Dengan persenjataan yang mereka punya Pak Antonio ini pun memilih untuk melawan para tentara Jepang itu Wak Nah para tentara yang memang sudah mengepung rumah mereka Ya dengan langsung brutal Wak menyerang dan menghancurkan apa saja yang ada di halaman rumahnya si Hansen Dan sayangnya ketika mereka berhadap-hadapan dengan Pak Antonio Mereka ini pun langsung berondong Pak Antonio dengan peluru Belum sempat ngelawan tentara-tentara Jepang Tentu lagi Wak tubuh Pak Antonio pun sudah terlebih dahulu tersungkur ke lantai dengan bersimpah Eh simpah, simbah darah dan juga langsung tewas seketika Nah Bu Anna yang mendengar suara tembakan itu pun langsung panik Wak Dan pas Bu Anna ini ngecek dia langsung teriah histeris ketika melihat suaminya sudah tidak bernyawa Bu Anna yang sedang hamil besar pada saat itu pun terpaksa diseret paksa oleh tentara Jepang Dan langsung dimasukkan ke dalam mobil angkutan tahanan Wak Nah Hansen yang masih ada di dalam lemari yang betul-betul ketakutan lah Wak Dia hanya bisa mendengar suara tembakan, tangisan, teriakan dan juga segala keributan itu Tanpa tahu apa yang terjadi Dan dengan suara yang tertahan Hansen pun hanya bisa menangis sesenggukan Sambil memikirkan bagaimana ini nasib ayahku, nasib ibuku serta adik yang masih ada dalam kandungan ibuku Akhirnya gara Hansen ini sangat mengkhawatirkan keluarganya Wak Dia pun dengan keberanian yang tersisa Hansen pun memilih untuk keluar lah itu dari lemari Dan betapa terkejutnya Hansen ketika dia melihat tubuh ayahnya sudah tergeletak Dengan kondisi yang sangat mengenaskan di lantai Hansen berlari lah itu Wak menghampiri ayahnya sambil menangis Dia terus diguncang-guncangkan tubuh bapaknya kan dan berteriak memanggil nama bapaknya Papa, papa bangun, papa, papa bangun Tapi usaha Hansen membangunkan ayahnya itu gagal Wak Karena pada saat itu Pak Antonio memang sudah meninggal Dengan tubuh yang bergetar Hansen pun bangun dari duduknya Dan dia memberanikan diri keluar rumah untuk mencari ibunya Hansen terus berlari-larikan Wak sambil berteriak memanggil ibunya Ibu, ibu dimana, ibu dimana Tapi di momen ini tanpa Hansen sadari Ternyata masih ada tentara Jepang berkeliaran di sekitar rumah Dan suara teriakan dan juga tangisan Hansen ini mengundang para tentara Jepang untuk menghampirinya Dan tanpa bakbibu-bakbibu gak ngengong lagi Ini tiba-tiba terasa begitu ringan Hansen merasa dia sedang melayang-layang di udara Wak Dan di momen itu juga lah Hansen menyaksikan tubuh sama kepalanya ini sudah terpisah Dan saat melihat tubuh sama kepalanya ini terpisah Sontak Hansen pun langsung berteriak Historis Tidak, tidak mau bapak-bapak Ini masuk errornya nih Wak ya Hansen cuma bisa menangis sesenggukan aja Tangisannya pun makin keras Pada saat dia melihat tubuh sama kepalanya tadi gotong aja gitu sama tentara Jepang Wak Habis itu dilempar gitu aja ke dalam terk yang memang udah berisi tumpukan mayat Tanga, tanga Ayah ya Allah Kayak gitu lah nasibnya Dan sejak kejadian naas itu menimpa keluarganya Hansen yang masih berusia 6 tahun ini jadi gak tau Wak harus pergi kemana Dia terus macam melayang-layang Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan sendirian Dan dari sekian banyaknya tempat yang didatanginya Ada satu tempat favorit yang kini jadi tempat tinggalnya Hansen Yaitu dimana? Di rumah sakit tempat Kak Nita itu dirawat Hansen ini selalu kembali ke rumah sakit itu untuk mencari ibunya Wak Hansen gak tau nih ibu dan adik yang ada di dalam kandungan itu Dibawa kemana sama tentara Jepang yang nangkap mereka Kan iya tepisah kan dibawa digotong kan Tapi kan waktu dibawa masih dalam keadaan hidup kan Wak Tapi itulah gak tau nasibnya mama ini diapain sama tentara Jepang Nah Hansen ini selalu datang ke rumah sakit itu Karena dia mengira oh mungkin saja nanti ibu saya akan melahirkan disana Dan bisa bertemu dengan adik saya gitu Oh sedih kali aku kok Hansen Hana yang mendengar cerita tentang kehidupan Hansen disitu langsung terenyuh Wak Hatinya sedih gak tega kok bisa ada anak sekecil Hansen ini harus mengalami kejadian setragis itu Dan Hana ini sebenarnya juga pengen bisa terus berteman sama si Hansen Wak Tapi sayangnya Hansen lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit Sambil menunggu ibu dan adiknya datang Akhirnya pertemuan antara Hana dan Hansen ini pun berakhir ketika Kak Nita dinyatakan sembuh Dan telah diizinkan pulang Dan sebelum pulang Wak Hana ini berpamitan dengan Hansen dan dia berkata Kalau dia akan merindukan Hansen Di momen itulah Hansen ini bilang kalau dia ini juga akan merindukan Hana Sebagai teman manusianya yang sangat baik Jadi mereka itu berinteraksi ketemunya di katedral Ngobrol-ngobrolnya di rumah sakit itu Hana ini sebenarnya pengen masih berteman terus Ayo lah, gimana lah gitu ceritanya kan Tapi si Hansen ini gak mau gak mau Aku mau disini aja nunggu ibu sama adik aku Aduh gak bisa aku diginiin dong Oke Wak, jadi tuh tadi cerita tentang pertemanan antara Hana dengan hantu kecil Belanda Berusia 6 tahun bernama Hansen Jujur nih Wak, eh jujur Aku setiap kali dapet cerita tentang hantu Belanda gini tuh sering gak tega Wak Karena kebanyakan dari mereka kan punya kisah hidup yang berakhir tragis gitu kan Kebayang gak sih Wak, kalian nih ada anak kecil terpisah dari orang tuanya Dan sampai sekarang dia masih selalu nungguin mama sama adiknya Sedih kali ya Wak Memang gak betul penjajahan dan peperangan nih Wak ya Sampai rela ngorbanin manusia gitu loh Ada banyak kali yang terluka dan jadi korban karena hal macam gini Udah lah ya, semoga kita cinta damai aja lah Wak ya Hidup rukun, saling sayang-sayangan, jangan bekelahi Dan juga mari kita sama-sama berdoa Semoga Hansen beserta keluarganya dapat beristirahat dengan tenang Di sisi Tuhan yang maesah Amin ya Rabbah Kita udah banyak kali dapet kenalan hantu Belanda ya Hansen Bukan Lin Siapa lagi? Siapa lagi? Sampai lupa Hansen, bukan, Lin Siapa lagi? Ada lagi? Yang selebihnya bukan hantu Belanda kan yang kita dapat namanya Lupa Nah itulah Banyak kali cerita hantu Belanda memang Tapi yaudahlah Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk dida-da-da Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Bye Bye